Ria Cahaya Ningsi Saya fokus di konservasi tumbuhan obat, jadi maksudnya konservasi, jadi kita menyelamatkan tumbuhan tersebut atau melestarikannya, kemudian menelitinya dan memanfaatkannya. Jadi konservasi itu safe, study and use it, seperti itu. Nah kegiatan saya terkait dengan tumbuhan obat ini ada banyak sekali, jadi diantaranya terutama di koleksi yang ada di Kebunai Bogor, saya melakukan karaktasi tumbuhan obat tersebut, jadi dari karakter morfologinya sampai ke molekulernya, kemudian juga menguji kandungan dari tumbuhan obat tersebut, baik itu kandungan yang terkait khasiatnya, baik itu polavonoidnya atau alkaloidnya, seperti itu. Kemudian perbanyakannya juga, kemudian hasil penelitian tersebut biasanya saya disimulasikan atau sampaikan melalui seminar atau juga dengan pembimbingan kepada mahasiswa, seperti itu. Oke, jadi tumbuhan obat itu adalah semua tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat, dan artian tumbuhan tersebut dimanfaatkan untuk mengobati penyakit atau digunakan untuk menjaga stamina, stamina tubuh kita gitu. Nah, tumbuhan obat ini biasa digunakan oleh masyarakat tradisional, yang informasinya secara turun menurun, ataupun berdasarkan pengalaman, jadi tidak semua tumbuhan obat itu sudah divalidasi secara ilmiah, seperti uji klinis atau apapun, seperti itu. Kemudian tumbuhan obat ini kita bisa pakai langsung atau per proses terlebih dahulu, entah itu direbus atau dikeringkan, seperti itu. Jadi pemanfaatnya beda-beda. Kemudian ada juga tumbuhan obat bisa kita peroleh langsung dari alam, atau kita panen dari hasil tanam kita sendiri. Sejak tumbuhan obat itu mungkin kita bisa lihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi dunia ya, jadi dari dunia sendiri, sejak ditemukan sejarah, jadi ada bukti pencatatan seperti itu, sejak 410 Masahi mungkin, di suku Mesopatania, di antara sungai Efrat dan Tigris, di situ disebutkan penggunaan opium, itu opium dari tumbuhan. Kemudian suku bangsa dari Mesir kuno juga, itu juga memanfaatkan kastor oil, atau mungkin kita disebut dengan racan, Risi Indus Komunis, itu sekitar ada yang menyebutkan 4.000 sebelum Masahi, ada yang menyebutkan 1.500 sebelum Masahi. Kemudian ada juga yang bangsa Romawi kuno, sekitar 60 Masahi, itu sudah membukukan atau mencatat sekian banyak jenis tumbuhan obat. Sementara di Indonesia sendiri, itu mungkin kita terlihat dari catatan-catatan, atau ada di relif-relif candi bahkan ya, jadi sekitar 6-7 Masahi itu kita lihat ada relif beberapa tumbuhan obat, itu ada di relif candi borobudur, rambanan, panataran, dan candi suku. Nah, kebetulan ketika zaman penyajahan tiba, kan sudah mulai ada penjual trading atau jual-beli seluruh dunia, kita dikenal dengan pusat rempah-rempah, yang mana rempah-rempah sendiri banyak digunakan sebagai tumbuhan obat, seperti apapala, kemudian kemiri, kemudian jahe, dan ada banyak lagi, seperti itu mungkin. Jadi, tumbuhan obat ini banyak tersebar tentunya di seluruh dunia, karena kan semua masyarakat seluruh dunia memakai tumbuhan obat. Hanya kalau kita lihat dari di mana banyak sebarannya, tentu saja di daya tropis, karena merupakan pusat dari biodiversitas ya, baik itu di negara Indonesia atau seperti di Amerika Latin, seperti itu. Kemudian, habitatnya, kita bisa banyak menemukan tumbuhan obat itu, ya mungkin kita lihat dari dekat sendiri, dari pekarangan rumah kita, ada waktu di tepi-tepi jalan, atau mungkin di kebun, atau mungkin kita perlu, apa namanya, bisa menemukannya di hutan, seperti itu. Sebetulnya tidak ada ciri khusus ya, tapi kebetulan karena kita melihat masyarakat sudah sering memanfaatkan sebut, bahkan secara turun-menurun ya, jadi kita lihat dari kebiasaan tersebut, jadi ada beberapa tumbuhan obat yang memang terasa pahit, itu karena mungkin setelah kita di uji, itu karena mengandung alkaloid. Kemudian ada tumbuhan obat yang, oh ini, apa, ada memperlihatkan warna-warna khusus, karena itu ada kandungan dari polifernal atau plafonoidnya yang lebih tepat, seperti itu. Jadi, ada juga yang satu lagi, jadi, apa, tumbuhan obat yang diambil dari, ada aromanya, yang karena wanginya, gitu, itu karena mengandung minyak atsiri, seperti itu, atau terpenoid, seperti itu. Ada juga fakta menarik, gitu, dari, ada satu publikasi yang saya baca, dan saya juga iakan, gitu, dari pengalaman saya, jadi misalkan, kalau dari warna tumbuhan, nah, kalau warnanya orange, seperti itu, jadi berarti kandungan vitamin A-nya tinggi, dan itu cukup, itu dan baik untuk mata, gitu, kesan mata, seperti itu. Jadi, tumbuhan obat Indonesia itu, ya, yang paling mahasis itu sebenarnya Indonesia dari zaman dahulu, itu sudah dikenal dengan kearifan lokalnya, dalam hal menggunakan bahan tumbuhan untuk pengobatan mereka, atau menjaga stamina mereka, gitu, yaitu jamu. Jadi, kita, dari orang tua kita, sudah diajarkan, kalau kita sakit apa, kita menggunakan apa, gitu. Contohnya, kalau kita mimisan, gitu, ya, jadi, kita tinggal ambil aja daun sirih, kita hancurkan, kita gulung, lalu kita tutup hidung kita, jadi, itu memang untuk, apa, secara khasiat juga terbukti, bisa menjadi, apa, anti-inflammasi, anti-infeksi, seperti itu. Jadi, bisa membantu ketika, apa, namanya, mimisan itu, atau pendaraan hidung itu bisa berhenti, gitu, contohnya. Kalau kita jatuh, kalau kita terluka kulit kita, lalu kita ambil, apa, daun ageratum zuconizoides, atau kita lebih kenal dengan nama babadotan, kita ambil daunnya, kita hancurkan sedikit, lalu kita tutup di atas luka tersebut, seperti itu. Nah, ada juga, seperti, ya, mungkin kita banyak kunyit, jahe, itu yang kebanyakan dari marga rimpang-rimpangan atau zingin berase, kita juga biasa di dapur, untuk rempah, untuk bumbu masak, tapi juga kita bisa untuk minuman kesehatan, seperti itu. Jadi, kita juga kenal dengan bong-bong jamu, ya, kita, apa namanya, sudah menjadi tradisi Indonesia, seperti itu. Jadi, apa namanya, kita juga cukup kaya dengan keragaman tumbuhan obat dan cara pemanfaatannya, gitu. Jadi, tidak hanya seperti, apa namanya, obat-obat dari Cina, ya, yang TCM itu, yang traditional Chinese medicine, kita juga punya jamu, seperti itu. Oh, ya, jadi, semua tumbuhan bagian obat, semua bagian tumbuhan obat tersebut bisa dimanfaatkan, baik suruhnya, atau akarnya saja, atau batangnya saja, atau daunnya saja, atau bijinya saja, atau kulit batangnya saja. Jadi, itu tergantung dari, apa, kebutuhan kita, atau untuk, apa, mentreatment penyakit apa, gitu, seperti itu. Dan itu juga tergantung dari kebiasaan dari, kebiasaan dari masyarakat sekitar menggunakannya seperti apa. Oke, jadi, ada banyak famili atau keluarga dari jenis tumbuhan-tumbuhan obat yang banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya, mungkin saya bisa sebutkan beberapa jenis, ya, ada dari famili polong-polongan atau kacang-kacangan atau fabase. Kemudian, kenapa itu fabase jadi banyak? Ya, karena itu kan, apa, itu jenis tumbuhannya sangat banyak banget, dari mulai dari herba sampai ke pohon. Ada juga kopi-kopian atau rubiase. Ada juga, apa, lamiase, seperti, apa, kumis kucing-kucingan, ya. Ada juga, rubiase, jarak-jarakan. Ada jarak pagar, jarak kepian, kita tahu semua. Kemudian, ada juga, ya, mungkin kita tahu, untuk memburu dapur, banyaknya margazing berase atau rimpang-rimpangan seperti itu. Jahe-jahean. Jadi, kenapa tumbuhan obat itu banyak dipakai? Ya, karena kita mudah menemukannya, tumbuhan apa, dari famili-famil tersebut, atau juga kita juga mudah untuk menanamnya, dan mudah manfaatnya seperti itu sih intinya. Ya, tidak perlu mencari jauh ke hutan, gitu. Itu mudah tumbuh, mudah diperbanyak sendiri. Oke, ya, sejauh saya tahu, ada sekitar 700 spesies tumbuhan obat yang dikembun Raya Obogor. Dan 250 diantaranya sudah ditanam di Taman Tematik Tumbuhan Obat. Itu ada banyak sekali, ya, dari jenis, apa, herba, atau tumbuhan, apa, yang, tumbuhan semusim, sampai ke pohon-pohonan seperti itu. Contohnya, mungkin kita bisa ngeliat, apa, pohon Alstonia Skolaris atau pulai-pulaiyan, atau yang tumbuhan yang sederhana juga, yang margazing berase ada banyak sekali di sini, seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih telah menonton!